Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada hari ini kita akan coba membahas Cara menghitung pengukuran dan pemasangan boplang Berdasarkan analisa 2013 Nah ketika kita ingin membangun sebuah bangunan Tentunya kita dimulai dari pekerjaan boplang Untuk mengetahui kelurusan daripada Galian kita yang akan Dibuatkan fondasi di dalamnya Nah untuk ini adalah awal video yang mana Saya akan lanjutkan bukan hanya di boplang Tetapi sampai di pekerjaan atap Nah untuk hari ini kita akan membahas yang boplang saja Oke mari kita lihat slide selanjutnya Sebelum kita masuk ke dalam penghitungannya Mari kita lihat dulu penjelasan tentang boplang Boplang berfungsi sebagai pembatas Dan menjadi item pekerjaan yang sangat penting Sebelum melakukan pembangunan seperti rumah, sekolah, kantor, dan jenis-jenis bangunan lainnya Boplang sendiri terdiri dari beberapa bagian yaitu Papan kayu 3x20, kayu kasuh 5x7, paku, dan tali nilon Cara menyitung boplang mudah Karena item pekerjaan boplang dihitung berdasarkan panjang item pekerjaan fondasi Atau untuk galian fondasinya Tetapi panjang boplang memiliki buangan keluar berjarak 1-2 meter Untuk lebih jelasnya mari kita pelajari contoh perhitungan berikut Nah misalkan kita punya sebidang tanah yang berbentuk persegi panjang Yang mana panjangnya itu 15 meter Lebarnya adalah 10 meter Nah sisi yang bawah sama sisi kiri sama panjangnya untuk yang di atas bawah kanan dan kiri Nah saya kode begini atas kanan bawah kiri Yang mana kita ukur dulu Yang mana tadi aturannya yaitu Untuk panjang boplang itu memiliki buangan 1-2 meter Nah yang saya contohkan sini buangan untuk yang 1 meter saja Nah sini bagian atas tadi diketahui bahwa panjangnya adalah 15 meter Ditambah 2 meter 2 meter yang dari mana? Dari sisi kiri dan sisi kanannya Jadi ditambah 2 menjadi 17 meter Sama juga dengan bagian bawahnya 15 ditambah sisi kiri dan sisi kanan Jadi 17 Ada pun yang untuk lebarnya Sama juga ditambah masing-masing 1 meter di setiap sudutnya Jadi menjadi 12 meter Nah untuk yang kirinya sama seperti yang sebelah kanan Ukurannya seperti ini Nah kita jumlahkan semua panjangnya Yaitu menggunakan rumus keliling Nah nanti ini menjadi panjangnya 17 tambah 17 tambah 12 tambah 12 Tambah 12 menjadi 58 meter Nah kita sudah mendapatkan keliling daripada Luasan tanah kita yang ingin didirikan bangunan Tapi sebelum itu kita membuat pemasangan boplangnya dulu Oke selanjutnya Setelah mendapatkan panjang boplang yaitu sebesar 58 meter Selanjutnya kita mengambil berdasarkan acuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 PRT M2013 Tentang pedoman analisis harga satuan pekerjaan bidang pekerjaan umum Dimana dengan data-data yang telah ada Akan dapat diketahui berapa biaya untuk pekerjaan boplang Nah tadi kita sudah dapatkan panjangnya Atau keliling daripada galian kita yang ingin dibuatkan boplang Itu 58 meter Nah ini adalah analisa dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 PRT M2013 Ini pengukuran dan pemasangan 1 meter boplang Nah disini ada tenaga yang dibutuhkan Bahannya ada perlatakan tidak ada Nah ini kodenya Satuannya Ini OH semua Ini ada untuk baloknya meter kubik Pakunya kilogram Dan juga papan kayunya itu meter kubik Koefisiennya 0,1 atau 0,10 0,10 Tukang 0,01 Mandor 0,05 Nah disini untuk bahannya itu Koefisien dari kayu baloknya 0,12 0,02 Kayu papannya 0,07 Nah tadi saya coba menghitung Untuk di RAB nya Dengan menggunakan koefisien ini Nah saya kemungkinan ada yang keliru di koefisien untuk Kayu balok Yang mana seharusnya itu Koefisiennya itu bukan 0,12 Tetapi 0,012 Nah mari kita lihat Contoh perhitungannya di RAB Oke Oke analisa yang tadi Saya telah buat dalam bentuk SL Untuk menggunakan kita Agar mengetahui Berapa biaya yang digunakan Untuk pemasangan boplang Nah ini Ini adalah Untuk harga satuannya Ini hanya Harga-harga perkiraan dari saya Ini bukan harga Di tahun 2020 Ini semua hanya harga perkiraan dari saya Nah nanti bisa diganti-ganti Sesuai dengan harga yang berada Di daerah masing-masing Nah ini koefisiennya Saya tidak ubah Sama dari analisa yang sebelumnya Nah tetapi ini yang saya ubah Tadi itu 0,12 Nah ini saya ganti jadi 0,12 Sementara harga kayu baloknya itu 2.600.000 Pakunya 30.000 per kilo Kayu papannya 2.600.000 Nah bandingkan ketika saya ganti Menjadi 0,12 0,12 Nah maka akan sangat Timpang sekali Daripada harga Materialnya Menjadi Ini untuk bahan saja 330.000 Nah ini kalau kita kalikan Di Dengan panjang Boplang kita Yaitu 58 meter Luar biasa sekali Harganya Nah 19 juta Hanya untuk pembuatan Boplang saja Itu pun untuk bahan Belum yang lain-lain lagi Maka Saya ambil kesimpulan Bahwa Ini Tadi Seharusnya itu 0,012 Nah maka akan Berubah jadi 50.000 Nah untuk Tenaganya Itu 22.850 Untuk bahannya 50.000 Nah ini Adalah bagian D Jumlah dari A B Dan C Ini peralatannya Tidak ada peralatan yang disewa Maka Hanya penjumlahan Dari A dan B Dan menghasilkan 72.850 Nah untuk Overheadnya sendiri Saya masukkan Itu 15% Sesuai dari Analisa yang tadi Jadi Menjadi 10.000 Nah untuk yang F ini Ini adalah Jumlahan dari Bagian D Dan E Sebesar 83.778 Jadi untuk Setiap meter Pemasangan boplang kita Itu nilainya 83.778 Nah bagaimana Kalau kita Mengalihkan Daripada Ukuran yang telah Kita dapatkan tadi Nah ini dia Ini dia Urayan pekerjaan Yang mana Untuk DRB itu Biasanya Ada pekerjaan persiapan Ada pembuatan Papanama proyek Pembuatan direksi kit Dan ini Pengekuran dan Pemasangan boplang Nah untuk yang Satu dua Saya tidak ukur Saya tidak buatkan Karena hari ini Kita akan membahas Tentang boplang saja Nah ini kuantitas Yang telah kita dapat tadi 58 meter Nah ini Adalah Harga satuan Yang telah Kita dapatkan Di analisa Sebelumnya Nah Ini Hasil perkalian Daripada Harga satuan Dan kuantitas Mendapatkan 4.859.095 Nah bayangkan ketika Tadi kita tidak Rubah koefisiennya Masih tetap 0,12 Wah ini pasti Lebih besar lagi Bukan hanya 19 Tapi 20an Nah saya rasa Cukup sekian Untuk pembahasan Pemasangan Pengukuran dan Pemasangan Boplang Oke Saya rasa Cukup sekian saja Pembahasan kita Tentang Pengukuran dan Pemasangan Boplang Nah Saksikan lagi Video-video Selanjutnya Tentang Pekerjaan tanah Hingga sampai Atap Saya kira Cukup sekian saja Apa yang bisa Saya bagikan Mudah-mudahan Bisa berguna Buat kita semua Terlebih lagi Buat saya pribadi Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih